Padahal polisi masih melidiki kasus seorang ibu di Bekasi yang tega membunuh anaknya. Sejauh ini sudah ada lima orang saksi yang diperiksa polisi termasuk suami pelaku dan hingga kini motif pembunuhan masih meninggalkan tanda tanya. Bocah berusia lima tahun harus meregang nyawa di tangan ibunya sendiri. Namun, motif sang ibu membunuh buah hatinya masih menjadi tanda tanya. Sang ibu sudah menjadi tersangka. Tim penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota saat ini telah memeriksa lima saksi diantaranya saudara ayah korban, kerabat tersangka, dan petugas keamanan. Penyidik kini juga tengah memeriksa suami tersangka atau ayah korban. Saudari SNF atau ibu dari korban itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan bukti yang cukup yang ditemukan oleh penyidik. Penyidik telah bersurat ke Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik. Nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim Apsifor. Penyidikan yang dilakukan juga mempedomani prinsip-prinsip scientific crime investigation. Penyidikan berbasis ilmiah, berbasis keilmuan, melibatkan beberapa ahli. Hasil pemeriksaan psikologi sementara, tersangka atau ibu korban mengalami gangguan halusinasi dan terindikasi gejala skizofrenia. Sehingga menyulitkan polisi menggali motif pembunuhan oleh tersangka. Polisi menyebut, suami tersangka pun mengakui jika terdapat tanda-tanda keanehan dari sang istri sejak dua bulan terakhir seperti sering berhalusinasi. Menurut psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, polisi jangan tergesa-gesa menentukan kondisi tersangka yang mempunyai keleinan jiwa. Lebih baik pihak kepolisian lebih mendalami agar mendapatkan data-data yang memadai untuk disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Dan sayangnya, pembincangan tentang motifnya tidak relevan kalau kita tergesa-gesa memberikan julukan atau sebutan keleinan jiwa pada seorang tersangka pelaku pidana. Terkait dengan berapa lama atau bagaimana proses untuk mendeteksi apakah ini sungguh-sungguh keleinan jiwa atau berpura-pura sakit alias malingering pihak kepolisian saya asumsikan memiliki teknik untuk itu. Misalnya, dengan memberikan serangkaian tes kepada tersangka atau juga dengan bisa melakukan pemeriksaan terhadap riwayat medis tersangka. Melakukan wawancara terhadap orang-orang yang hadir dalam kehidupan tersangka sehingga itu semua menghasilkan sebuah data yang katakanlah memadai untuk disimpulkan. Sekali lagi, apakah tersangka sungguh-sungguh berkeleinan jiwa tertentu sifatnya yang mungkin bisa mendapatkan tanda petik layanan pasal 84 KUHV atau justru disimpulkan bahwa tersangka ternyata memainkan malingering pura-pura sakit. Bagi saya, kalau tersangka pelaku pidana apapun jenisnya mempraktekan malingering maka sudah sepatutnya kepada mereka dikenakan pasal berlapis yaitu misalnya mempersulit proses penyidikan. Dengan mengenakan pasal berlapis terhadap tersangka pelaku pidana yang mempraktekan malingering diharapkan akan semakin sulit bagi yang bersangkutan untuk lolos dari lubang jarum. Diduga, aksi pembunuhan oleh sang ibu kepada anak kandungnya dilakukan di depan adik korban yang masih berusia 1 tahun 7 bulan pasalnya kamar korban dan adiknya berada di satu ruangan. Tim Liputan, Kompas TV Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mario Sarong di Polda Metro Jaya yang akan menyampaikan perkembangan kasus ibu bunuh anaknya di Bekasi. Mario, selamat siang. Apakah polisi saat ini sudah menetapkan ibu korban sebagai tersangka dan polisi juga menyebutkan bahwa sang tersangka mempunyai genjala gangguan jiwa. Sudah seberapa jauh kemudian polisi memerisa tersangka saat ini? Ya, Sisko dan juga Saudara, seperti pertanyaan Anda, kita bisa bilang bahwa update terakhir dari Polda Metro Jaya bahwa saat ini SNF, sang ibu atau sang pelaku yang membunuh anaknya di Bekasi Utara, Kota Bekasi, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di mana ia dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman sebanyak 15 tahun dan juga dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan hingga saat ini Saudara, bahwa seperti yang disampaikan tadi, polisi sudah memeriksa 5 saksi termasuk suami sang korban. Dan juga jika pertanyaan Anda terkait dengan apakah memang mengalami gangguan jiwa atau tidak dari sang pelaku ini, kemarin polisi sudah melakukan rangkaian tes. Tidak hanya terkait dengan psikis dari pelaku, tapi juga melakukan rangkaian tes untuk menemukan apakah mungkin pelaku dipengaruhi hal-hal lain. Mungkin saja mungkin narkoba dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kemarin sempat dilakukan tes urin dan hasilnya memang sang pelaku negatif narkoba. Setelah melakukan tes urin, polisi yang berkoordinasi dengan Asosiasi Psikologi Forensik Apsifor melakukan tes psikis kepada korban. Dan memang kemarin melalui pernyataan polisi bahwa sang pelaku mengidap skizofrenia. Untuk diketahui Saudara, hal ini sejalan dengan kesaksian dari sang suami. Dimana sang suami mengatakan bahwa selama dua bulan terakhir, sang pelaku memang mengalami sebuah kejanggalan dalam perilaku yang ditunjukkan. Tidak hanya itu Saudara. Persis satu hari sebelum kejadian pembunuhan tersebut, sang suami pun mencerita kronologi bagaimana kejanggalan perilaku yang ditunjukkan oleh sang pelaku dan juga sang korban, yaitu anak mereka sendiri. Dimana satu hari sebelum kejadian, si ibu, sang ibu atau sang pelaku mengajak sang anak berjalan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dimana sang suami saat itu yang berada di luar kota ditelepon oleh pihak bandara dan diberitahu, diinformasikan bahwa istrinya dan anaknya, sang korban itu berada di Bandara Soekarno-Hatta tanpa tujuan yang pasti. Sehingga singkat cerita, sang suami langsung berkomunikasi dengan istrinya, istrinya, sang pelaku, untuk akhirnya meminta dirinya pulang ke rumahnya di Bekasi. Dalam perjalanan karena jaraknya jauh, saudara, sang suami meminta sang istri untuk menginap di hotel. Setelah menginap di hotel, persis di jam 3 pagi atau di tanggal 7 Maret, sang istri meminta untuk pulang ke rumah dan akhirnya mereka memesan taksi. Namun dalam perjalanan, ketika taksi tersebut datang ke hotel tempat sang istri dan anaknya menginap, sang istri dan anak sudah lebih dahulu meninggalkan hotel dengan berjalan kaki menuju ke rumah. Sehingga mereka tidak pulang akhirnya menggunakan taksi tersebut. Nah, di situ, saudara, tepatnya pada jam 4 pagi, diakini sebagai waktu di mana sang istri akhirnya menghabisi nyawa anaknya sendiri atau menyawa sang korban. Setelah itu, saudara, karena merasa ada sesuatu yang janggal, sang suami akhirnya menelpon kerabatnya untuk mengecek langsung ke rumahnya di Bekasi. N.A. atau kerabat dari sang suami akhirnya mengikuti keinginan suami, mendatangi rumah dari suami, akhirnya di sana bertemu dengan sang ibu yang saat itu membukakan pintu bagi kerabat dari suami ini. Di mana dari pertanyaannya, sang kerabat dari suami ini bertanya kepada sang ibu bahwa di mana sebenarnya anak dari korban ini. Namun si ibu menjawab bahwa sang anak telah hilang. Namun akhirnya setelah dibujuk rayu, dirayu untuk si kerabat dari suami ini untuk masuk ke dalam rumah, akhirnya sang ibu mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah. Dan di situlah di mana akhirnya sang kerabat ini melihat secara langsung sang korban saat itu sudah tergeletak di atas tempat tidur, tidak bernyawa. Itu adalah rangkaian cerita bagaimana sang suami untuk menggambarkan bahwa istrinya atau pelaku ini memang mengalami kejanggalan, perilaku-perilaku janggal selama dua bulan terakhir. Dan itu yang bisa kami laporkan dari Polda Metro Jaya untuk terkait update perkembangan terkini terkait dengan pencarian motif yang hingga saat ini masih terus digali oleh pihak kepolisian. Kembali kepada Anda di studio. Baik, kami akan nanti bagaimana update ataupun juga informasi dari pihak Polda Metro Jaya khususnya untuk motifnya karena ini masih meninggalkan tanda tanya. Namun untuk tersangka ini sudah ditapkan ataupun juga disangkakan dengan pasal 338 KUHP. Terima kasih Mario Sarong. Terima kasih.